Intro 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 Saya belum bisa, Aki belum bisa ngebutin ke kita, bener gak guys ya? Bisa, ya. Oke gini bang, siapa tadi namanya? Tony, tidur Eh? Tolong Santai, relax Ini manu-manu ini loh Mas Jangan bercanda, Ton Mas Ton Bukan bercanda, ini memang masuk alam bawah sadar Ya, bukan bercanda, tapi emang siap Ini penghubungin eme banget loh Mas Masasanya gini ya? Ini beneran? Ton Jangan kabur, jangan kabur Kalau saya kan emang Ayo gak apa-apa, Ton Biar gak terpercaya, boleh lebih dari satu silahkan Mas Ton Maksudnya lebih ke ini, Ki Gak apa-apa, ketua dulu Oh yang ketua-ketua dulu Ya gak apa-apa, saya tidur Duh Em, segampang itu loh Ini masih bawah sadar Kondisi bawah sadar Masa biisus yuk Oh ini sih nih, iya sih Em Semakin lemas, semakin lemas, semakin lemas Digoyang boleh, digoyang boleh Em 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 Enggak, ini kurang-kurang Em Em Enggak, beneran Tonton Em 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 Satu lagi Siapa? Aris Em Em Gampang Siapa namanya Masapa? Aris Tidur Dua Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia tanpa batas Saya doakan Semua Sedulur Sambung Rosoh Yang ada dimanapun kalian berada Mudah-mudahan Hidupmu dimilihakan Allah dan majikimu Menghalir jelasan Amin Amin Alhamdulillah Sedulur Sambung Rosoh Malam ini Saya kembadan Malam ini saya bergentayangan Di satu tempat Dimana menurut Informasi Ya Dekat pasar ini Ada beberapa toko Yang mengatakan pada saya bahwa Kadang setiap malam minggu itu Ada Teman-teman yang mabuk Yang minta-minta Di sekitar sini Abis dari tadi saya Pantau dengan Bang Ade selaku driver saya Ya Belum ada Jadi Ya sudah kita ngandang dulu di mobil dulu Ya Mudah-mudahan ada Ya Dan Insya Allah Insya Allah Saya dengan nama tetap Intinya akun sosial media saya tetap Kisah Bung Rosoh Enggak ada ya kan Setiap minggu juga gratis Ya yang malam ganduan Silahkan datang di Pendopo Sambung Rosoh Alamatnya udah jelas Klik aja di Google Map Pendopo Sambung Rosoh Gratis Gratis Diktok juga gratis Silahkan ikuti live saya Saya setiap Pagi Dan Malam saya live Tapi sebelumnya Saya ingin menyapa sedulur Sambung Rosoh dulu ini Biar semangat Biar semangat Mental kaya Teko KAP Wujud Wujud Malam minggu Weekend Wujud Yang banyak utang Utangnya secepatnya lunas Sehat 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 Saya doakan kalian semua sehat sedulurku Dan saya doakan Yang sudah mengiuti Sholawat Nariya bersama saya tadi Mendengarkan juga Mudah-mudahan Kita semua mendapatkan Sahafat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Amin 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 Alhamdulillah kita bisa live streaming ya Suaranya kurang bagus Suaranya kurang bagus Cek suaranya gimana suaranya Komentar dulu suaranya Coba dibesarin dikit banget deh Sinyal Oh sinyal ya Malam minggu ini Malam minggu Muter-muter Kayak kita ini Muter-muter Nyariin teman-teman yang mabuk Gak ada Yaudah ini kita datangin aja Berinvestasi ya Jangan baper Slow aja Ini ibu yang mau Mengikut di penghormatan saya live Ada di tiktok Follow Tiktok saya Instagram saya Ya Sudah banyak yang wujud Feb 167 Alhamdulillah 167 Suaranya di cek dulu Suaranya gimana Mantap enggak Hati-hati Penipuan mengatasnamakan kisah Bung Rosoh Ya Kisah Bung Rosoh tidak pernah menawarkan jasa uang gaib Pesugian Dana gaib Tate-benge itu Hoak semua Hoak Ya terutama di Facebook itu banyak Kisah Bung Rosoh abal-abal Nomernya hampir mirip dengan saya Hati-hati Nomernya hampir mirip Belaknya 700 Tapi depannya lain Ya Nomor saya cuma satu Ingat ya Hampir mirip Serupa tapi tak sama 081 2 1 7 1 7 0 0 9 Gak ada 3 nya Kalau nover penipu itu ada 3 nya Tenang aja udah saya proses Gak lama kan ketangkap Santai aja Ya Ntar Kita tuh video Permohonan maafnya Tapi ya Tetep dilanjut Karena Ada yang proses ya Saya sih memaafkan Pasti memaafkan Tapi hati-hati Ya Jadi itu sederhana Mung Rosoh Intinya tujuan saya mendatangi teman-teman Yang Di jalanan Mabuk Preman pala Ya Atau Ya Bukan bermaksud Sombong-sombongan Bukan bermaksud Sombongan Karena di dunia Gak ada yang jagoan Ya Yang jago hanya ayam jago Ya Dan jika kalian mengatakan bahwa Kisah Mung Rosoh ini Punya kelebihan Kesaktian Salah Yang sakti Yang mahasakti Hanya Allah Hanya orang yang kurang cerdas Yang mengatakan kisah Mung Rosoh Punya kelebihan kesaktian Gak ada Saya hanya diberikan kelebihan Allah sedikit Dan saya upaya Untuk manfaat Untuk orang lain Ya dengan cara apa Membantu Menterapi Bagi mereka yang sudah mengalami gangguan non medis Saya terapi gratis Ya Jadi jangan selalu paham Saya tidak ada socawatu Enggak Saya hanya empati dengan mereka-mereka Saya ingin merangkul nih Karena saya pernah seperti mereka dulu Ya Masa lalu saya Alhamdulillah saya dapat hidayah dulu Jadi dulu pernah seperti itu Saya Saya katakan bahwa Saya tidak pernah Sombong-sombongan Atau socawatu Musik Mereka mabuk Enggak Enggak pernah Saya selalu bilang izin Saya mau ngobrol dulu Saya mau silaturahim Indinya Mudah-mudahan silaturahim ini Membawakan Keberkahan Sehingga mereka mendapatkan hidayah dari Allah Itu aja tujuan saya Selebihnya enggak Kenapa Lagi konsenernya udah habis Gak ada yang berani Saya datangin Gak ada yang berani Saya ajak untuk kamera Saya kasih duit bahkan Ayo sampai Nyerang saya boleh Tapi saya kamera Biar tahu Sampai benar-benar Bersantet Apa bukan Enggak ada Gitu jadi Ya Kembali lagi lah Saya punya konten Sesuka saya seperti ini Dan lagi juga ada yang mengatakan Menjual sholawat Menjual agama Emang ada yang beli agama Nah itu hanya orang yang kurang cerdas Berkedul agama Berkedul agama gimana Saya itu bingung Orang saya senang sholawat Kebiasaan sholawat Ya saya seperti ini Jalanan sobek-sobek Wah bebas aja Jadi Bukan orang yang kurang kerdas Artinya mungkin Belajarnya kurang jauh Mainnya kurang jauh Kopinya kurang pahit Tidurnya terlalu sore Ya Jangan bapak Bapak Seluruh lokalnya Muslim Sama-sama seperti saya Ya Jangan sudor Jangan buruk sangka Disini kita syarat akan edukasi Ya Biar mereka termotivasi Gitu Karena saya ingin mereka Ingatin bahwa keluarga kita di rumah ini Butuh rejeki yang berkah Ya Butuh rejeki yang berkah Butuh Kita Ya benar-benar menjadi imam Ya dengan rejeki Dengan keringat kita Kita cari Ya Bukan dengan hal-hal yang negatif ya Karena kalau uang-uang seperti itu Dimasukkan perut Jadinya negatif Maka jadinya Nyakit Dan orang tua kita ingat sedulur ke orang tua kita Nah ini anak yang baik Punya cita-cita supaya anaknya jadi orang yang baik berbakti Sukses Baik Minimal itu kalau kalian tidak bisa berbakti Jangan menyakiti Minimal seperti itu Ya Mudah-mudahan ini orang kecil Dia bangun malam-malam tidur Gak pernah nyaman Bangun kamu nangis Ternyata Dikanti Sama ngantuk-ngantuk Coba kalian dibirat Loren semua Bantar dulu kan gitu Bangun Terus abis itu tidur lagi dikit Bangun pagi lagi Nyiapin kalian mandi makan Ternyata Gak malah nyenengin orang tua malah nyakitin Insya Allah Jangan sampai Ayo balik-balik sedulurku Ya Ayo sholat Sholat Perbaiki sholat ya Insya Allah hidupmu akan jauh lebih baik sedulurku Ya Ininya saya ingin mengedukasi Saya ingin Menginspirasi kalian semua Bahwasannya Sekiranya Dulu pernah punya masa lalu yang gak baik juga Saya punya aib Gak perlu membuka sesama aib-aib Kalian punya aib semuanya Cuman aib kita ini masih ditutupin Allah Ya Gak ada orang yang suci Yang suci hanya Rasulullah Dan para wali-wali Nabiullah Ya Saya Gak suci Suci dalam debu Ya Bang Hati Ya Gimana Bang Hati Bismillah ya Dananya belum ada Tanah-tanahnya Disitu kan Bang Hati ya Iya itu yang Ada motor itu ya Iya Oh itu Motor itu Bang Hati ya Udah kan Coba gilatkan ini ya Kita mau ya Ayo Bismillah Bang Hati Ntar-tar Bang Hati Ntar Bang Hati Ntar Bang Hati itu Itu siapa itu Bang Hati Kodong-kodong itu Ntar Bang Hati Kita cuman bertiga masalahnya Jadi gini Bang Hati Nanti Bang Hati Kita harus siap nih Bang Hati Kita sekarang bertiga Disini kan pasar masalahnya Nanti intinya Nigu lah Nigu lah Kalau memang ada yang gak terima Nigu aja lah Ayo lah kita turun Bismillah 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 Doain kita selamat ya sebelum Nggak apa-apa Assalamualaikum ini ngapain ini Saya mau ngobrol Di yang ngapain ini Ini orang sini apa orang luar bu disini Oh mabuk ya buat mabuk-mabuk ya buat mabuk-mabuk mungkin mereka enggak enggak terus memang biasa minta-minta gitu biasa ngasih berapa paling Rp5.000-Rp10.000 Oke maaf ya Bu ya ini saya live streaming soalnya di channel saya saya dapat informasi dari beberapa ataupun sini gitu sempat minggu yang ada ya Bu ya Oke lah sedulisap merosok lolos nggak apa-apa pesan saya satu selalu berpikir berucap dan berpilaku positif agar alam semesta membentangkan vibrasi positif dalam hidupmu dan keluarga selalu berpikir positif karena Allah sebagaimana persangkaan hambanya padanya selalu berucap positif karena ucapan adalah doa selalu berpilaku yang baik rupa berlakunya karena Tuhan tidak akan merubah nasib satu kaum jika kaum tersebut tidak mau merubahnya sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam bahagia tanpa batas satu rasa terjiwa satu kehendak lepaskan ragamu kendalikan sukmah Oh kabih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad saling Bografi saling saling juga saling ajma'in sallu ala nabi Muhammad Allah SWT